Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Apa kabar pada hari ini? Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya Coba kata kelasnya hadir enggak? Sindi gimana Sindi? Ada enggak? Enggak hadir Pak Enggak hadir? Oke Boyang Oke kata kelasnya tolong coba Siapa yang masuk hari ini selain Sindi? Setelah Sindi Masih kemarin Pak Elah masih enggak masuk Tapi sekarang hilang masuk itu Pak Hilang sekarang masuk ya Sindi kenapa? Sindi kenapa? Sakit mungkin Pak Sakit ya? Enggak absen juga Oke enggak apa-apa Kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Semoga di pelajaran berikutnya bisa hadir ya Oke Amin Ya sebelum kita mulai pembelajaran Alamkan lebih baiknya kita berdoa dulu Berdoa di persilapan Tidak ada kesusun yang berdoa Selanjutnya Selanjutnya Amin Terima kasih banyak Oke kita mulai Bapak Selanjutnya Kita akan belajar tentang ini Teknik memerintah alat musik Nah Teknik memerintah alat musik rasional ini Ada beberapa teknik Namun sebelumnya Ada yang ingat tidak Pembelajaran kita Minggu lalu itu tentang apa? Boyang masih ingat? Musik berdasarkan sumber bunyinya Pak Ya Satu lagi tentang Jenis-jenisnya ya Jenis-jenis alat musik Oke Kalau berdasarkan sumber bunyinya Kemarin kita sudah tahu Ada alat musik Apa? Yang berdasarkan klasifikasinya Aerophone Membranophone Kordocon Dan videophone Ya betul Kalau berdasarkan jenisnya kan Kemarin ada apa aja? Alat musik? Big Miss Apa lagi? Apa lagi? Melodis Ya Big Miss, Melodis dan Harmonis ya Nah Ini materi ini akan berkaitan Kita juga akan Nanti coba mempraktikan Salah satu Alat musik yang Sangat populer Di Kesengdian Sunda Yaitu Alat musik sulik Ini Pak sudah persiapkan suliknya Kalian sudah siap ya Suliknya ya Ada ya? Ya Pak Kata mutiara hari ini Saya ingin menerangkan bahwa Learning by process Artinya adalah Belajar dari proses Maka Sebuah proses itu tidak akan mempunyai hasil Oke Mbak Oke Kompetensi dasar yang akan kita Belajari pada hari ini Itu tentang memahami teknik Alat musik Salah satu alat musik tradisional Secara perorangan Yang nantinya Kalian akan memainkan Salah satu alat musik tradisional itu Alat musik sulik Seperti yang sudah Bapak berkaitan ini Nah Indikatornya Itu untuk menganalisis Dan alat teknik Maka alat musik tradisional Yang berada di lingkungan Kalian Satu alat satunya adalah sulik Nah Kita mulai saja Baik kita saksikan video ini Nah Kita lanjut ke materi Ini adalah alat musik pukul Alat musik Alat musik yang dimainkan Dengan cara dipukul Alat musik pukul ini Ada Alat musik pukul yang bernada Dan alat musik pukul yang tidak bernada Kemarin kita Sudah mempelajari tentang alat musik Ritmis ya Jenis alat musik ritmis Nah Alat musik pukul ini Termasuk juga salah satunya Alat musik ritmis Karena Alat musik ini Dimainkan dengan cara dipukul Ada yang tahu? Core? Core ya Berikutnya Nah ini Ini yang akan kita praktikan nanti Alat musik tiup Alat musik tiup ini berarti termasuk kategori Klasifikasi airpon Jenisnya adalah jelas Dia pasti Termasuk jenis alat musik melodis Maka Dimainkan dengan cara dipukul Suling dan terlalu pencah Nah Sampai sini dulu Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Tidak ada pak Tidak ada ya Nah Seperti pada Tanyaan video tadi Sudah saya tayangkan Coba nanti kalian praktekkan Lalu Kirim videonya melalui Whatsapp group Yang sudah kita buat ya Kita akan mencoba Memainkan Laras Pelo Pada Permainan Suling Begitu Saya contohkan kembali seperti ini Laras Pelo Nah Cukup seperti itu Saya ulangi Nanti Kalian Praktikan di rumah Seperti ini Terima kasih Bisa dipahami ya Bisa pak Oke Nah untuk lebih jelasnya Nanti kalian lihat pada Tanyaan video yang Tadi saya tayangkan Itu Itu adalah link youtube saya Disitu tutorialnya sudah jelas Kalian coba ikuti Perhatikan Lalu Ketika sudah bisa Dipelajari Silahkan Kalian kirim hasilnya Berlukan video Kepada Whatsapp Group yang sudah kita buat Gitu ya Bisa pak Oke Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati